Intro Semua ibadah yang diikuti dengan niat, Bapak Ibu sekalian, niatnya di dalam hati Niatnya di dalam hati Semua ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, apa saja, niatnya di dalam hati Khilaf diantara ulama tentang masalah niat ini Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan niat hanya dalam hati Enggak ada yang lain Lisan enggak perlu Jadi dalam pendapat pertama ini, tidak perlu orang kalau mau sholat baca Usalli fardah salatid duhur misalnya Atau puasa nawaitu somagadin Atau kalau mau uduk nawaitul uduk alirafil hadath misalnya Itu enggak perlu semua Ini dalam hati Misal sebentar duhur ini Bapak Ibu mau sholat Pas kita wuduk, dalam hati terlintas enggak mau sholat duhur Itu niat sholatnya Jadi pada saat kita berdiri di sejadah Hadap Qiblat, Allahu Akbar Udah Mau puasa besok, dalam hati niat Besok saya puasa Ramadan Udah Bahkan ulama mengatakan niat sebulan Niat itu sudah cukup Dalam hati Mau shodokah, mau zakat Enggak perlu kita sebutin Ini zakat saya, enggak usah Kasih, selesai Orang Allah sudah tahu Niat dalam hati Itu intinya Jumhur ulama mengatakan semuanya Ada sebagian dari mereka yang mengatakan Kecuali haji dan umrah Karena pernah terdengar Nabi SAW terdengar suara beliau mengatakan Dihaji Ya Allah saya jawab panggilanmu untuk haji Jadi ini Jumhur ulama mayoritasnya Ada pendapat kedua Dan ini pendapat yang kecil sekali Sedikit Dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ulama syafi'i Bukan imam syafi'inya ya Tapi orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam syafi'i Dari ulama-ulama di Al-Azhar sekarang Mereka bilang Niat dalam hati Harus dikuatkan dengan Niat lisan Jadi niat dalam hati Harus dibilang lagi Niat ma'a sholat duhur nih Baca lagi Usalli fardha salatid duhur Lalu mereka susunlah kata-kata niat itu Itu susunan Jadi tidak ada hadis Nabi bilang Kalau ma'a sholat duhur baca Usalli fardha itu Tidak ada hadisnya Mereka bilang ini pelengkap Melengkapkan niat dalam hati Orang mau puasa Harus niat dalam hati Baru niat dengan lisan Ikuti dengan lisan Mereka juga berkata Kalau ada orang yang niat dalam hati Mau puasa Mau sholat Dan dia tidak sebutkan dengan lisan Sah ibadahnya Tapi kalau ada orang niat dengan lisan Hatinya enggak Enggak sah Biar dia bilang Usalli fardha salatid duhur Tapi hatinya enggak niat Maka percuma Enggak diterima Ini pendapat ini ya Tapi ini bukan pendapat Imam syafi'i Pendapat sebagian ulama'i Yang menisbatkan diri pada madhab syafi'i Gitu kan Nah inilah yang terjadi Perselisihan diantara para ulama' Tapi jumhur ulama' Mengatakan Memang dalam hati saja Dalam hati saja Dan Allah wa'alam Saya melihat memang dalil-dalil Seperti hadis ini Kembali kepada pendapat jumhur ulama' Apalagi memang pendapat tadi Sebagian ulama'i ulama' al-Azhar ini Yang mengatakan Kalau orang niat dalam hati Tidak dengan lisan Tetap sah Orang niat dengan lisan Hatinya tidak enggak sah Gitu kan Seperti itu pemahamannya Ini pelajaran yang kita juga ambil Dari hadis Ini pelajaran yang ketiga ya Tentang masalah Niat itu di dalam hati Terima kasih telah menonton!